Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan hari arifin disini kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada pada mesin jahit high speed bisa tipikal juki jahit dan lain lain yang jelas ini yang berhubungan dengan mesin jahit high speed atau mesin jahit putih seperti apa tutorialnya atau seperti apa fungsi-fungsi yang ada pada mesin jahit high speed ini jadi simak videonya sampai habis bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini langkah baiknya kalian subscribe dulu baru setelah itu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel menjahit hari jangan lupa juga ya like, komen, share juga ke sosial media kalian oke sahabat jahit disini saya akan menjelaskan fungsi apa saja sih yang ada pada mesin jahit high speed ini ini adalah merek dari tipikal disini saya tidak mengendorse dari merek tipikal ini ya tapi disini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi yang ada pada mesin jahit high speed merek tipikal ini oke disini saya akan menjelaskan dari bagian atas dari mesin jahit tipikal ini yang pertama nah yaitu disini ada seperti baut ya seperti baut ini adalah fungsinya yaitu untuk menentukan tekanan pada sepatu mesin jahit nah jika ini diputar ke arah berlawanan jarum jam maka tekanan pada sepatu mesin jahit HP ini akan berubah menjadi agak kendor ya jadi apa fungsinya baut pada bagian atas ini yaitu ketika kita menjahit bahan yang agak tebal jadi pada bagian pengaturan tekanan sepatu ini kita kendorkan ke arah berlawanan jarum jam jika bahan yang kita jahit jika bahan yang kita jahit ini cukup tipis seperti sifon juga kain-kain bahan-bahan dan juga bahan-bahan yang lainnya disini bisa putar searah jarum jam jadi sesuaikan saja untuk pengaturan jika kita menjahit bahan yang tebal atau bahan yang tipis jadi pengaturannya ada disini ada di sebelah atas maaf ini mesinnya agak kotor karena mesinnya jalan terus jadi gak sempat untuk membersihkan mesinnya jadi tapi biasanya setiap hari saya bersihkannya berhubung sekarang cuacanya lagi kemarau jadi meskipun dibersihkan abunya menempel lagi karena ini terkena oli dari mesin mesinnya itu sendiri melanjut dari pengatur tekanan sepatu kita geser ke arah samping disini ada semacam baut ya tapi ini bentuknya bening apa fungsi dari alat yang ini sebenarnya ini bukan alat tapi ini adalah cara mengecek pompa oli pada mesin jahit xp ini bekerja secara normal atau tidak jika yang mengecek pompa oli mesin jahit xp ini ketika teman-teman menjalankan mesin jahit ini coba injak pedal gasnya full jika disini ada oli yang muncet ke atas berarti untuk pompa oli nya itu normal sekali lagi jika gasnya diinjak full oli nya muncet ke atas sampai kelihatan ke bagian ini berarti pompa pada pompa oli pada mesin jahit xp ini berarti normal tapi dengan catatan sebelum menginjak gas full pada bagian sepatu mesin jahit ini kita angkat terlebih dahulu agar tidak terjadi gesekan antara sepatu mesin jahit dengan gigi agar tidak cepat aus saja itu penjelasannya dari sini kita geser lagi ke sebelah bawah jadi ini kelihatan dari atas fungsi dari ini oke dari depan saja biar jelas sebenarnya apa sih fungsi dari ini ini ada angkanya 1, 2, 3, 4, sampai 5 jadi ini fungsi untuk menentukan langkah jahitan jadi semakin kecil angka pada alat pemutar ini jadi untuk langkah jahitannya itu semakin rapat jadi jika diputar semakin ke angka yang besar ini jadi langkah jahitannya semakin lebar jadi jika sudah diputar ke arah yang agak besar seperti ini jadi kawan-kawan harus hati-hati ya karena ini jahitannya lompat-lompat agak jauh lompatnya jadi langkahnya itu agak jauh jadi disarankan untuk hati-hati jika sudah disetel ke bagian angka yang lebih besar selanjutnya kita geser lagi ke arah bawah sedikit nah maaf ini kabel untuk pencahayaan jika kerja ketika mesin dipakai malam hari ini saya buat sendiri nah seperti ini ini cuman pakai seadanya oke apa sih fungsi dari bahan yang alat yang saya gerakkan ini jadi fungsi dari alat yang saya gerakkan ini adalah untuk memaju mundurkan gigi mesin jahit jika ditekan ke bawah maka langkah jahitannya ini mundur atau mengarah ke arah kita jika dikembalikan ke atas maka langkah mesin jahitnya ini berjalan ke arah depan oke sampai disini dipahami ya selanjutnya yaitu geser sedikit ke arah samping selanjutnya yaitu ini namanya handwheel ya teman-teman atau bisa disebut roda gila fungsi dari bulatan ini apa sih nah disini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari sebenarnya ini adalah penggerak dari mesin jahit high speed kita jadi tanpa ini mesin jahit kita tidak akan bisa berjalan ini namanya handwheel atau menurut saya itu namanya roda gila bukan roda yang gila tapi nama dari roda ini kalau menurut bahasa kerennya itu namanya handwheel selanjutnya geser lagi ke sebelah kanan dari handwheelnya nah selanjutnya nah selanjutnya nama alat ini untuk namanya alat ini ini disebut dengan handwheel jadi ini ada kaitannya dengan ini ya dari sini selanjutnya dari handwheel selanjutnya kita geser lagi ke sebelah kanan dari gambar ini oke disini ada alat seperti ini apa sih fungsi dari alat ini saya juga tidak tahu tapi yang jelas ini alat untuk mengangkat sepatu secara manual jadi jika di mesin jahit diangkatnya ke atas ke bawah ini diputarnya ke kanan juga ke kiri jadi ini fungsinya sama seperti mesin jahit hitam fungsinya yaitu untuk mengangkat sepatu mesin jahit nah ini ya nah seperti ini nah dari sini kita geser lagi ke bawah nah saya akan membahas yang ini mungkin dari kawan-kawan sudah familiar dengan alat yang ini nah yang ini ini ya adalah sepatu mesin jahitnya fungsinya yaitu untuk menekan kain ke arah bagian gigi mesin jahit jadi ini kalau tidak menekan jadi kainnya ini tidak akan bergerak di jalan di tempat kalau tidak percaya teman-teman silahkan dicoba sepatunya angkat seperti ini nah ini saya angkat ya coba kalian buat jahit jalan atau tidak silahkan tinggalkan konti kolom komputer silahkan tinggalkan jawaban teman-teman di kolom komentar jadi bisa atau tidak untuk menjahit ketika sepatunya ini diangkat seperti ini nah selanjutnya itu geser ke arah atas nah yang ini ini adalah tiang dari mesin jahit x-speed tiang untuk sepatunya sudah paham ya teman-teman ya geser lagi ke arah depan sedikit nah nah dari tiang sepatu mesin jahit geser ke depan sedikit yaitu ini adalah tempat yang jarum mesin jahitnya itu sendiri jadi jadi penampakannya seperti ini jadi mungkin tidak perlu penjelasan lagi teman-teman sudah mengerti apa fungsi dari tiang mesin ah maksud saya tiang dari jarum mesin jahit x-speed ini jadi tidak bisa dijelaskan lagi ya kita geser lagi ke tempat lain oke kita gesernya kesini ya teman-teman ini dibawahnya handwheel kita lihat ke atas nah ini ya sebenarnya apa sih fungsi dari roda ini nah disini saya jelaskan sedikit saja fungsi dari roda ini yaitu untuk menyepul benang atau untuk penggulung benang di bagian skoti contohnya ini seperti ini nah bagian skoti bagian tengah skoti ini seperti donat ya teman-teman kita masukkan ke besi yang ini mungkin kadang-kadang teman mengalami hal yang mungkin teman-teman mengalami jika skoti yang dimasukkan terus saat rodanya ini berputar kenapa mas kok ini tidak bergerak kok cuman rodanya yang bergerak nah permasalahannya disini silahkan teman-teman ambil obeng nah disini ini ada bagian yang sedikit nah terbuka seperti ini jadi teman-teman tusuk aja bagian ini sampai agak terbuka seperti ini nah ini adalah fungsinya yaitu fungsi dari penggulung pada ini adalah yaitu sebagai penggulung benang di bagian di bagian spool oke disini saya campakan nah jadi nanti jadinya seperti ini teman-teman nah seperti ini ini sudah kelas jadi kemarin ini jadi fungsinya itu ya dari roda yang ada di bawah ini ini adalah ini fungsinya yaitu sebagai alat penggulung spool atau penggulung benang pada bagian spool skoci caranya ini cukup tekan bagian ini ya nah otomatis untuk rodanya ini menempel ke bagian fumbelnya seperti ini ya untuk alur benangnya sendiri dari tatakan bagian atas benang ini nah bagian tatakan dari mesin jadinya ini ke bagian atas itu yang ini lanjut ke lubang ini ada lubang di bagian nah ini ya kelihatan ya lubang di bagian di bagian tensionnya jadi ini untuk menentukan kencang atau kendernya pada saat penggulungan benang pada ini pada spoolnya ini namanya kalau tempat saya spool ini nah yang ini nah untuk penjelasannya ini bisa dipahami ya dari sini kita geser ke bawah dari mesin jadinya itu sendiri tapi sebelum itu disini ada satu yang masih belum dibahas yaitu tiang juga tatakan tempat benang mungkin dari teman-teman sudah cukup mengerti ya tapi disini saya akan memberikan gambar dari tiang tempat benangnya juga tatakan untuk tempat benangnya oke sekilas aja ya ini adalah gambar untuk bagian tiang tempat benangnya nah seperti ini untuk tatakannya nah ini tatakan benangnya untuk mesin jaring kapit biasanya ada dua tatakan jadi ini untuk kebagian spool dan ini untuk kebagian jarum jadi ada dua maaf ini agak full ada sepatu juga peniti juga ada jarum betul selanjutnya kita geser ke bagian bawah dari mesin jahit high speed tipikal ini ada apa saja dari bagian atas kita turun ke bagian bawah mesin nah tentunya di bagian bawah mesin ini masih ada satu yang masih saya sebutkan yaitu meja mesin jahitnya nah untuk mejanya ini seperti ini ini untuk meja mesin jahitnya seperti ini oke ini tebalnya kira-kira 5 cm untuk ketebalan dari meja mesin jahitnya jadi kalau tipis ini bisa benkok ini tebal jadi ini cukup kuat ini bukan triplex ini namanya plywood ya seperti ini ini untuk meja dari mesin jahitnya oke di bagian bawah mesinnya ada apa saja nah ini adalah yang saya sebutkan yang saya pegang ini adalah bug untuk tempat oli-nya berhubung di sini ini adalah mesin jahit high speed jadi itu tempat olinya sendiri di sini cukup besar ya karena mesin jahit high speed ini menggunakan oli otomatis jadi seperti yang saya jelaskan awal tadi di dalam sini ada pompa untuk menyalurkan pelumas ke bagian-bagian yang saling bergesekan ini adalah tempat untuk olinya ini namanya bug oli pada mesin jahit high speed selanjutnya yaitu dari bug oli kita geser ke bagian bawah nah ini aguluk ya ini memang seperti ini nah lanjut ke bagian ini ini fungsinya sama-sama seperti bagian yang di atas yang saya sebutkan tadi fungsinya itu yang seperti ini ya ini fungsinya yaitu untuk mengangkat sepatu dari mesin jahit high speed nya itu sendiri jadi ini fungsinya jika di tekan ke arah samping seperti ini 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 nekannya pakai pahaya bukan pakai tangan mungkin dari teman-teman yang sudah biasa menggunakan mesin jahit high speed seperti ini sudah terbiasa dengan hal yang seperti ini jadi ini fungsinya untuk mengangkat sepatu bagian atas oke jika ini di tekan ke arah samping kanan atau ke arah kanan yang jelas pada bagian sepatu mesin jahit ini akan mengangkat oke saya akan coba ya nah ini digerakkan ya nah itu mengangkat ya nah ini jadi kelebihannya untuk mesin jahit high speed jahit yaitu di bagian sepatunya ini otomatis mengangkat tanpa menggunakan tangan seperti seperti pada mesin jahit manual jadi ini otomatis untuk alurnya sendiri disini seperti ini ya nah nah ini ke bagian dalam next selanjutnya yaitu kita geser lagi ke arah ke arah kanan dari ini alat untuk mengangkat sepatu mesin jahitnya nah ini agak gelap ya nah ini adalah switch atau tombol on off menghidupkan redinamo dari mesin high speednya jadi tidak perlu dijelaskan ya tombol merah untuk apa ini untuk off terus tombol warna hijau untuk on jadi ketika mau menghidupkan mesin jahitnya kita tekan tombol yang warna hijau jadi tombol on kita tekan selanjutnya yaitu dinamo dari mesin jahit high speednya untuk mesin jahit high speed ini ada berapa varian ya untuk dinamonya yang pertama yaitu menggunakan dinamo servo terus yang kedua menggunakan dinamo seperti ini nah untuk perbedaannya antara dinamo servo dan dinamo yang saya gunakan seperti ini kita bahas di video selanjutnya jadi saya fokuskan ke dinamo yang ini dulu disini saya menggunakan dinamo dengan voltase yaitu 220V dan untuk watt nya disini memiliki watt 250W untuk RPM nya 2850 per menit jadi ini cukup cepat untuk mesin jahit high speed seperti ini tapi ini fungsinya cuma satu untuk menjahit lurus saja apa sih fungsi dari dinamo ini jadi teman-teman mungkin sudah paham fungsi dari dinamo ini yaitu untuk menggerakkan mesin jahit high speednya itu sendiri jadi dari puli yang ini ini menggunakan tombol ke bagian hand wheel atau bagian ini bagian rada gilanya biar teman-teman paham mungkin hand wheel ada yang kurang paham nah disini ada beberapa pengaturan ini ada baut jika baut ini diputar ke bagian secara jarum jam maka untuk pengoperasian ketika menjalankan mesin jahitnya maka ini gerak mesin gerak dari dinamonya ini perputarannya berkurang jadi kalau teman-teman baru belajar mengoperasikan mesin jahit high speed seperti ini alangkah baiknya bagian baut yang ini teman-teman kencangkan saja mungkin pada mesin mungkin pada dinamo servo ada pengaturan khususnya untuk pengaturan kecepatan jika di dinamo seperti ini pengaturan kecepatan ada pada baut yang ini jadi ini fungsinya untuk mengurangi kecepatan selanjutnya yaitu untuk pulinya sendiri ini untuk pulinya ada beberapa ukuran disini saya menggunakan ukuran yang 85 milimeter jadi cukup cepat untuk sekelas puli seperti ini selanjutnya di belakang dari dinamo ini ada tombol kecil fungsinya untuk apa saya jelaskan sedikit banyak juga boleh ini untuk teman-teman ya ketika mengalami hal seperti ini teman-teman cukup paham apa yang harus dikerjakan atau dilakukan disini ada tombol warna hitam seperti ini ini ada tulisnya cw dan ada tulisnya cw apa fungsi dari tombol ini jika teman-teman jika teman-teman menemukan tombol ini berada pada posisi cw jadi gerak dari mesin jahit ini pergerakannya yaitu maju ke depan jika berada pada mode ini ada tiga ya satu dua ada yang jelas ini ada tiga bagian jika ke bagian tengah maka dari dinamo ini mati tidak bisa bergerak mungkin cuman berdemong saja selanjutnya jika kita geser ke bagian ccw nah mungkin dari teman-teman kadang tidak sadar ya kenapa kok mesin jahit saya jalannya itu mundur nah mungkin teman-teman pada bagian tombol ini mengarah ke bagian ccw jadi pergerakannya ini mengarah ke kita ya kemarin saya juga pernah mengalami hal ini jadi ternyata setelah dicek pada bagian tombol ini berada pada bagian depan mungkin ketika saya membersihkan bagian dinamonya ini mungkin kena geser ya sama saya jadi tombol ini berada di bagian depan seperti ini jadi setelah saya otak ternyata saya kembalikan ke bagian ini ternyata normal kembali selanjutnya yaitu penggerak atau pedal dari dinamonya sendiri padanya seperti ini ini disini ada pengaturan ini ini untuk mengencetkan juga untuk mengendorkan saja jadi tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar selanjutnya yaitu bagian kaki dari meja mesin jennya disini kakinya ini berbentuk Z ini berbentuk Z ini ada macam-macam dari kaki dinamonya maksud saya disini ada banyak macam-macam dari kaki dari mesin jennya jadi ada yang bentuk H ada yang seperti Z seperti ini mungkin di pasaran bermacam-macam untuk bentuknya ini jadi kebetulan saat membeli mesin jennya ini saya mendapatkan kaki yang bentuk Z seperti ini yang terakhir yaitu bagian power jika power ini tidak dicolokkan ke bagian stok kontak maka mesin jahit X-speed ini tidak akan bergerak secara normal jadi intinya mati tidak bisa bergerak oke demikian penjelasan fungsi-fungsi dari mesin jahit X-speed yang saya sebutkan dari awal semoga video ini bermanfaat untuk kita semua bagi teman-teman yang masih belum berlangganan di channel penjahit hari alangkah baiknya klik tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel penjahit hari like komen share juga sosial like komen share juga ke sosial media kalian oke sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh